Pemirsa guna menyambut hari ulang tahun GKI G62 pada tanggal 26 Oktober mendatang, Persekutuan Kaum Bapak GKI Tingkat Klasis menggelar Lomba Paduan Suara. Lomba tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Klasis GKI Manukwari. Ketua Klasis GKI Manukwari Pendeta Johannes Mamuribo dalam sambutan yang mengatakan Lomba Paduan Suara Persatuan Kaum Bapak Tingkat Klasis ini merupakan upaya untuk menghidupkan kembali puji-pujian di tanah Papua, khususnya pada GKI Klasis Manukwari. Ia menambahkan salah satu ciri gereja dan jemaat yang hidup adalah melalui puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga Lomba Paduan Suara ini merupakan cara yang sederhana namun memiliki makna yang mendalam, yakni sebagai ungkapan syukur bagi Tuhan. Selain kita menyemarakan dengan, ya pada masa lalu, saya ingat rame-ramenya ketika orang berusaha untuk mengolahragakan masyarakat dan bahasa di pemerintahan, mereka katakan, bagaimana mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Kita di gereja, ya saya lihat hal-hal yang pada masa lalu dia hidup dan berkembang dalam gereja ini semakin lama, semakin pudar, atau semakin suram oleh perkembangan zaman, yaitu puji-pujian. Dan ini bagian dari salah satu upaya untuk menghidupkan kembali, puji-pujian di dalam GKI di tanah Papua, dan secara khusus di Klasis GKI Manukwari. Selain itu, Sekretaris PKB GKI Klasis Manukwari Agustinus Rumbino mengaku lomba ini merupakan program inisiatif dari Persekutuan Kaum Bapak GKI Tingkat Klasis Manukwari. Dirinya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan Persekutuan dan Persatuan Kaum Bapak di GKI Klasis Manukwari. Ditegaskannya, Lomba Paduan Suara ini bukan semata untuk mencari juara, melainkan yang lebih penting adalah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Lomba Paduan Suara antar PKB Seklasis Manukwari ini diikuti oleh lima peserta yang terdiri dari PKB Bahtera Pasirido, PKB Ebenezer Van Nindi, PKB Sion Maripi, PKB Bartolomeus Borasi, dan PKB Sion Sanggeng. Melalui Lomba Paduan Suara ini, Kaum Bapak diharapkan lebih aktif dalam berorganisasi guna mewujudkan misi gereja di tengah dunia. Givenly France mengabarkan. Syukur yang kuatkan, sebab kau doyakan.